Hai minasan ogenki desu ka selamat datang di channel nihongo gambar jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video arigato gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasan ogenki desu ka hari ini kita akan mempelajari ungkapan bahasa Jepang dalam pekerjaan apa saja ungkapan tersebut let's go ikimashou ohayo gozaimasu ohayo gozaimasu artinya selamat pagi ya jadi ohayo gozaimasu ini salam awal ketika kita mau bekerja nah ternyata ohayo gozaimasu ini diucapkan juga walaupun malam hari pun tetap digunakan kalau kita baru baru masuk kerja ya jadi tetap ohayo gozaimasu ada yang mengucapkan seperti itu ya sebagian bisa juga ya kalau karena malam kon bangwa ya tapi secara garis besara ohayo gozaimasu artinya selamat pagi Otsukare samades Otsukare samades artinya terima kasih atas kerja hari ini jadi Otsukare samades ini digunakan ketika kita berpapasan dengan rekan kerja atau bos ya jadi kalau kita sudah mengucapkan salamat pagi kan salam awal kita berpapasan dengan rekan kerja maka ucapkan ini karena kalau kita berpapasan kita nggak mengucapkan sesuatu tak nanti dikiranya sombong atau tidak sopan maka ucapkanlah Otsukare samades artinya terima kasih atas kerja hari ini yoroshiku onegashimasu yoroshiku onegashimasu artinya mohon bantuannya jadi keungkapan ini digunakan ketika kita meminta bantuan terhadap seseorang ya yoroshiku onegashimasu ya setelah minta bantuan baru ucapkan yoroshiku onegashimasu ya jadi kita benar-benar memohon bantuan kiyono shigoto naiyo wa nandesuka kiyono shigoto naiyo wa nandesuka artinya apa pekerjaan hari ini ya apa pekerjaan hari ini tsugi wa naniyo shimasu ka artinya selanjutnya saya melakukan apa jadi ungkapan ini digunakan ketika kita bertanya pekerjaan selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa dengan ungkapan ini ya tsugi wa naniyo shimasu ka korede i desuka korede i desuka ya artinya adalah apa ini sudah benar apa ini sudah benar jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta koreksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan dari ni renra kusureba i desuka dari ni renra kusureba i desuka artinya sebaiknya siapa yang harus saya hubungi sebaiknya siapa yang harus saya hubungi mo siwake arimaseng mo siwake arimaseng artinya saya minta maaf jadi mo siwake arimaseng ini tingkatannya lebih sopan dibandingkan dengan gomen nasai atau sumimaseng chikokusite sumimaseng chikokusite sumimaseng artinya adalah mohon maaf saya terlambat jadi ungkapan ini digunakan ketika kita terlambat karena suatu alasan misal bannya bocor di jalan atau macet atau dompetnya ketinggalan harus ngambil lagi ya jelaskan dulu alasannya baru ucapkan chikokusite sumimaseng ya biar kita terlihat menyesal karena terlambat tentunya kalau sudah terlambat hari besoknya jangan diulangin lagi ya konoyarikata de i desuka konoyarikata de i desuka artinya apa boleh dengan cara seperti ini apa boleh dengan cara seperti ini jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin meminta untuk dikoreksi apakah cara yang kita lakukan itu benar ya misal kita sudah diajarin sesuatu terus kita melakukan dengan cara yang sudah diajarkan tersebut tapi ada sedikit perbedaan ya jadi kita bertanya atau minta koreksi apa boleh dengan cara seperti ini konoyarikata de i desuka astayasundemo i desuka astayasundemo i desuka artinya apa besok saya boleh izin libur ya jadi untuk minta izin libur ini astayasundemo i desuka ungkapan ini digunakan ketika kita hendak meminta izin untuk tidak masuk kerja keesokan hari ya tentunya dengan menjelaskan alasannya terlebih dahulu ya jadi kalau alasannya masuk akal pasti diizinkan tapi kalau alasannya untuk main-main tolong diberikan sekali lagi ya mo ichido osiete kudasai mo ichido osiete kudasai tolong ajari sekali lagi tolong ajari sekali lagi ya ungkapan ini digunakan ketika kita memohon kepada seseorang yang telah mengajari kita dan ternyata kita belum mengerti minta diajarin sekali lagi ya mo ichido osiete kudasai mo ichido osiete kudasai kore wa do yate yari masuka kore wa do yate yari masuka artinya bagaimana cara mengerjakannya bagaimana cara mengerjakannya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita bertanya cara mengerjakan suatu pekerjaan kepada orang lain ya misal kita mau mengerjakan perakitan sesuatu ternyata sudah diajarin masih ada yang lupa maka gunakan ungkapan yang diatas ya ungkapan yang diatas atau juga boleh menggunakan ungkapan yang ini sumimaseng coto kikitai kotoga arun desga sumimaseng coto kikitai kotoga arun desga artinya maaf ada yang ingin saya tanyakan jadi ungkapan ini digunakan ketika kita mau bertanya sesuatu kepada rekan kerja kita jadi ketika bertanya sesuatu buka dulu dengan ungkapan seperti ini baru tanyakan apa yang kita mau tanyakan ya sekali lagi saya sebut ya sumimaseng coto kikitai kotoga arun desga ya kibung ga warui desu kibung ga warui desu artinya adalah kondisi badan saya tidak fit kondisi badan saya tidak fit atau badan saya tidak enak ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin memberitahu ya kepada rekan kerja bahwa kondisi badan hari ini tidak tidak fit ya kyo wa sotaishitemo i desuka kyo wa sotaishitemo i desuka artinya hari ini apa saya boleh pulang lebih awal ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta izin untuk pulang lebih cepat dengan alasan yang masuk akal tentunya ya misal kondisi badan tidak fit atau merasakan sakit di badan anggota tubuh kita ya atau ada izin ada urusan mendadak ya yang harus segera diselesaikan jadi ungkapannya adalah kyo wa sotaishitemo i desuka coto mizuo nondemo i desuka coto mizuo nondemo i desuka boleh saya minum sebentar jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta izin untuk sebentar minum air misal tempat minum airnya jauh maka kita jangan langsung pergi aja minum air minta izin dulu ya misal kalau dipabrikkan itu sulit misal mesinnya ditinggalin kan mungkin nanti ada menimbulkan masalah ya jadi ungkapannya adalah seperti ini coto o te haraini itemo i desuka coto o te haraini itemo i desuka artinya boleh saya pergi sebentar ke toilet ya jadi ungkapan ini digunakan ketika kita ingin meminta izin pergi sebentar ke toilet ya o te harai ini artinya toilet ya boru peno karitemo i desuka boru peno karitemo i desuka artinya boleh saya minjam pulpen ya o hiru wa doko de tabe maska o hiru wa doko de tabe maska artinya mau makan siang dimana ya jadi o hiru disini artinya adalah bisa juga diartikan makan siang bisa juga makan siang itu hiru gohang ya o hiru atau hiru gohang artinya sama saja o hiru wa doko de tabe maska mau makan siang dimana osaki ni shitsure shimasu osaki ni shitsure shimasu artinya adalah saya permisi pulang duluan jadi ungkapan ini digunakan ketika kita meminta izin untuk pulang lebih dulu tentunya setelah melebihi jam kerja ya kalau jam kerjanya belum selesai nggak boleh pulang duluan ya osaki ni shitsure shimasu artinya saya permisi pulang duluan asata nanji ni kureba i desu ka asata nanji ni kureba i desu ka artinya besok sebaiknya saya datang jam berapa besok sebaiknya saya datang jam berapa nani wo motte ikeba i desu ka nani wo motte ikeba i desu ka artinya sebaiknya saya membawa apa sebaiknya saya membawa apa Artinya saya akan melakukan dengan semangat Jadi ungkapan ini digunakan ketika kita diminta mengerjakan sesuatu pekerjaan Misal pekerjaan yang baru Nah kita menjawabnya dengan Artinya kita itu menunjukkan bahwa kita semangat dalam melakukan apa yang sudah dipercayakan kepada kita Sekian pelajaran mengenai ungkapan bahasa Jepang dalam pekerjaan Selanjutnya saya akan mengupload bermacam-macam ungkapan bahasa Jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Pekerjaan atau di supermarket dan yang lain-lain Tetap pantangi channel saya Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat Arigatou gozaimasu Ja matane